Assalamualaikum, selamat jumpa lagi dengan saya, saya Full Jaya Musik, Kalimantan Selatan Hari ini saya akan review, disini ada 2 speaker Yang pertama disini ada Asley, sirinya F1 12VC4 Sedangkan yang satunya ini ada speaker 12 in, Asley T241 12 in Untuk yang ini QL 4 in, sedangkan ini QL 3 in Untuk speaknya kita lihat di buku penduan masing-masing Yang pertama kita lihat yang ini dulu ya Bisa dilihat disini untuk serinya F1 12VC4 Speknya disini bisa kalian baca sendiri di sebelah sini Untuk diameternya 305 mili atau 12 in Wattnya 500 sampai 800 watt Impedance 8 ohm, sensitivity Untuk sensitivity 97 dB Sedangkan frekuensi range-nya 50 sampai 3000 Untuk magnetnya ferit Sedangkan ukuran magnetnya 220 x 110 x 20 mm Untuk kuilnya disini 99,5 mili atau 4 in Sedangkan speedernya masih belum double ya Atau damper, biasa disebut damper Sedangkan beratnya disini tertera 8,85 kg Untuk berat 1 dosnya isi 2 speaker 19 kg Untuk ukuran dosnya ada disini 335 x 335 x 350 Untuk grafik frekuensinya datanya ada disini bisa dilihat Oke, selanjutnya kita lihat yang data dari T24 12N Ini magnetnya udah neodymium Untuk ukuran diameternya sama ya 305 sama dengan yang tadi persis sama tidak ada yang berbeda Untuk wattnya yang ini lebih tinggi Yang tadi 500-800 watt Sedangkan ini 500 sampai 1000 watt Sensitivity-nya 96 dB Sedangkan yang F1 tadi 97 dB Jadi yang ini lebih rendah untuk sensitivity-nya Impedance sama 8 ohm Untuk frekuensi range-nya yang ini sampai 3500 dari 50 Sedangkan yang tadi dari 50 sampai cuman 3000 aja Untuk magnetnya neodymium Ukuran magnetnya 70 x 20 x 10 mm Untuk dampernya sama-sama satu lapis Sedangkan berat speaker ini cuman 4,4 kg Bayangkan ini separuh lebih ringan daripada yang tadi 8 kg Untuk satu dosnya 10,2 kg Terdapat dua speaker di dalam satu dosnya Ukuran dosnya bisa dilihat disini 335 x 355 Disini 355 maksudnya 355 mm x 355 mm x 350 Jadi untuk lebar dosnya sama ya Dengan yang tadi Untuk grafiknya Grafik frekuensinya ada disini Bisa di screenshot aja nanti Nah ini datanya Ini sangat bagus sekali ya Untuk digunakan buat mid Sangat tebal sekali untuk midnya Ayo kita balik untuk tampilan daunnya Oke Tampilan daunnya Yang ini satu Bisa dilihat untuk tampilan daunnya Seperti ini ya Jadi Untuk tampilannya yang ini Untuk tutup sepulnya Dia ada sedikit cembung ke atas Sedangkan yang ini dia cekung ke bawah Coba kita nyalakan lampu lidnya Agar terlihat Bisa terlihat ini cembung ke atas Ini cekung ke bawah Untuk yang ini dia Dua gelombang F1 Sedangkan yang T24N ini dia Tiga gelombang Jika kita tekan Kalau kita tekan ke bawah Yang ini lebih keras Yang ini lebih lembut Lebih lentur Coba kita lihat Untuk kabel kumisnya Atau kabel kuilnya Ini yang Siri F1 12VC4 Untuk kabel kumisnya dia sudah Ini keluaran Di 2022 Akhir ya Kabel kumisnya sudah dilapis karet Sedangkan yang kemarin Yang 2022 Awal masih Kabel kumisnya seperti ini Masih belum dilapis karet Seperti ini Ini yang Neodymium T24 12N Kita fokuskan kameranya Nah kalau ini Kabel kumisnya belum dilapis karet Masih biasa Seperti ini Untuk kualitas damper Yang ini Yang Neodymium Lebih Lembut Lebih lentur Sedangkan yang ini Yang F1 ini Dia dampernya lebih keras Lebih kaku Lebih tebal Jika kita tekan Lebih keras dan lebih tebal Semoga nanti Keluaran berikutnya Untuk yang T24 12N 12N ini Kabel kumisnya Dilapis karet juga nanti Dan Dampernya dibikin lebih tebal Daripada yang Ini ya Yang ini udah bagus Dampernya yang F1 Dampernya sangat Bagus sekali Sangat tebal Jadi untuk Dampernya ini Lebih tebal Lebih kaku Lebih keras Sedangkan ini Lebih lentur Kita simak aja Nanti videonya Suaranya seperti apa Di antara kedua speaker ini Nanti Kita tesnya Langsung Langsung dari HP Langsung ke power Tanpa DLMS Tanpa equalizer Tanpa mixer Tanpa crossover juga Mixernya saya matikan Bisa dilihat Tidak menyala Untuk mixernya Untuk DLMS Juga mati Corsopernya juga Tidak saya nyalakan Jadi kita tesnya Langsung dari HP Ke power 4 channel Class D Switching Tanpa terapur Untuk powernya Saya menggunakan Merik EA Pro Audio Sekarang powernya Udah gak keluar lagi ya Tidak diproduksi lagi Untuk powernya Jadi udah Ini yang stok terakhir Di tempat saya Tidak dijual Mau dipakai sendiri aja Oke Yang pertama Langsung kita tes ya Di sini dulu Sebelum Kita tes Kita colokkan Kabelnya Dan untuk di bawahnya Kita Kasih alas dulu Agar nanti Di saat kita tes Tidak ada bunyi Krik-krik Dikena Keramik ya Oke Kita taruh disini Nah ini udah Pas Segini Agar tidak ada Suara krik-krik Di saat kita Ngetesnya nanti Nanti Kalau tidak dikasih alas Dia Kena getaran di keramik Akan Ada suara krik-krik Kita paskan dulu Kameranya Agar Dua-duanya seimbang Kiri-kiri dan kanannya Nah ini Yang pertama Kita tes yang disini ya Asli F1 12VC4 Kita masukkan kabelnya Nanti kita tes suaranya Di polomo di HP Dan di power Semua sama Tidak ada yang saya naikkan Tidak ada yang saya turunkan Maupun saya Tambah atau dikurangi Semua polomonya nanti sama Ini Saya tes pakai musik DJ dulu ya Yang pertama musik DJ Nanti yang kedua Kita tes pakai musik Dunggit aja Agar Seimbang nanti musiknya Kita ulang dari awal Masing-masing Setiap Videonya Saya masukkan kabelnya Ini saya cari musiknya dulu Yang pertama Yang ini Ini suaranya Ini musik DJ Soi kita ulang dulu Dari awal Ini tadi tidak diulang Welcome to DJ My SP My SP Man This is welcome S-E-L-L-U Surabaya You play for me You play for me I swear You and me must be body Like the memory Of everything we used to be You play for me You play for me Anytime selamat menikmati 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 Dua-duanya sangat josh buat lane array atau buat vocal sangat cocok buat mid dan vocal. Suaranya mantap. Untuk harganya yang ini di atas 1 jutaan. Sedangkan yang ini juga di atas 1 jutaan. Jadi yang ini lebih mahal ya. Yang Neodymium harganya kisaran di 1,4 sampai 1,5 jutaan. Kalau yang ini harganya di kisaran 1,150,000an untuk di wilayah kita. Mungkin beda daerah, beda harga ya. Tergantung daerah kalian masing-masing. Soalnya ini tidak bisa diambil patokan di tempat saya. Mungkin di daerah Pulau Jawa. Atau yang buat kalian yang daerah Jawa Barat. Mungkin harganya jauh lebih murah dibandingkan harga di Kalimantan Selatan. Terima kasih buat kalian yang menonton. Semoga sukses selalu ya. Semakin maju. Person Sistema Indonesia. Amin.